Baranaga Jelit 17. Kejadian itu sudah cukup lama titik. Demikian BWSin berkisah, yaitu pada waktu aku berusia, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Seorang diri ku cari semacam rumput obat di belakang gunung, disanalah mendadak aku diseregap 3 orang lelaki yang tak ku kenal, dalam keadaan panik, terpaksa aku memela diri sedapatnya, tak terduga hanya sekali gebrak saja telah dapat ku rebohkan mereka. Darah segar mancur dari tubuh mereka. Aku menjadi ketakutan dan lari pulang. Ayah angkat dan ketiga pamanku menjadi heran dan bertanya apa yang terjadi, ku ceritakan pengalamanku dan mereka menjadi gusar, serem tak mereka memburu ke tempat kejadian, tapi sepulangnya mereka lantas tertawa dan memuji kehebatanku, Kemudian baru ku ketahui bahwa ketiga orang itu sudah ku binasakan seluruhnya, dia merandek sejenak, lalu bertanya, apakah kau ingin tahu dengan care bagaimana ku bunuh mereka ya? Coba ceritakan, jawab Siang Chin. BWS Sim lantas menjulurkan kedua tangannya dan tertawa misterius terhadap Siang Chin, sekonyong-konyong terdengar suara kreng-kreng dua kali, sinar dingin berkelebat, tahu-tahu dua bilah pedang pandak yang sepanjangnya tiada dua kaki melentik keluar dari lengan bajunya dan tepat tergenggam di tangannya. Pedang Bagus Pujis Yang Chin dengan tersenyum. Waktu BWS Sim sedikit mengangkat tangannya, kedua bilah pedang pandak lantas meluncur balik ke tengah lengan bajunya. Terdengar klik-klik dua kali, semuanya telah kembali asal seperti semula. Rupanya kedua bilah pedang itu tersimpan di dalam pipa yang berpegas sebingga dapat mulur dan mengkerat menurut kehendak pemakainya. Menghadapi musuh. Bila mana pedang pandak itu mendadak menjeplak keluar, betapapun lihainya musuh pasti takkan menduga dan sukar menghindar. Sungguh hebat senjata rahasia ini, puji Siang Chin. Sementara itu mereka sudah sampai di tembok benteng yang tepat berdekatan dengan tempat sebun Tiobu dan kawan-kawannya. BWS Sim hendak melanjutkan perjalanan ke depan, tapi Siang Chin lantas berhenti di situ dan berkata, Nona BWE, apakah kita tidak perlu memeriksa penjagaan kamar rahasia di bawah BWS Sim tanpa heran? Katanya, mengapa kau membuat istilah sendiri, kamar penjaga dibawahkan bernama Liang Panah, mengapa kau menyebutnya kamar rahasia? Ji Ho kalian ini memang diatur dan dirancang sedemikian rapinya sehingga tidak perlu khawatir akan digempur musuh dengan care bagaimanapun. Sepanjang tembok benteng penuh Liang Panah, bila pasukan musuh berani menyerbu tiba, sekali aba-aba, serentak beribu panah akan berhamburan, Dan, betapapun kuatnya pasukan musuh juga akan terbasmi, diam-diam Siang Chin merasa ngeri juga mendengar betapa kuatnya pertahanan Ji Ho ini. Pantas pihak mereka tidak gentar meski di gadis depan sana berulang mengalami kekalahan, rupanya inti pertahanan mereka yang sebenarnya terletak di Ji Ho sini. Hi, Gop Ji, kau mengelamun apa tegur Bwe Sim ketika melihat Siang Chin berdiri dam di situ. Oh, kupikir titik aku sedang membayangkan betapa menariknya bila mana pasukan bus yang pih dijungkir balikan oleh hujan panah nanti, jawab Siang Chin dengan rada gelagapan. Tapi, kalau pertahanan kita sudah jelas sedemikian kuatnya, mengapa nona Bwe kelihatan cemas pula Bwe Sim terdiam sejenak, jawabnya kemudian, entahlah, aku sendiri pun tidak tahu, aku seperti mempunyai firasat yang tidak enak, batinku serasa tertekan, aku merasa khawatir. Ah, ku kira nona Bwe tidak perlu khawatir, betapapun bus yang pih pasti akan mengalami kehancuran di sini, yang penting kita harus waspada, kata Siang Chin. Bicara tentang kewaspadaan, aku menjadi ingin menjenguk liang panah di bawah ini. Keparat ini biasanya suka teledor, bila tidak ada pengawas, mereka lantas minum arak, berjudi atau tidur sesukanya titik. Wah, tampaknya kau sendiri biasanya juga sering begitu Bwe Sim berseloroh. Sering sih tidak, jelek anak buahku juga ada likuran orang, kan harus jaga gengsi, ujar Siang Chin dengan tertawa. Selagi Bwe Sim hendak mengaraknya ke bawah, mendadak tiga sosok bayangan orang melayang tiba, berbareng lantas menegur, siapa itu berdebar juga hati Siang Chin, segera ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tapi Bwe Sim tetap tenang-tenang saja, jawabnya ketus, Bwe Sim di sini ketiga pendatang itu tampaknya cukup lihai, belum lagi mereka melompat ke atas tembok benteng, ketiganya lantas berpencar dan melayang ke atas dari tiga arah. Seorang tampak bermuka hitam dan berhidung pesek, kedua temannya yang satu tinggi besar dan berjenggot, orang ketiga bermuka pucat dan bertubuh kurus sehingga mirip mayat hidup. Bwe Sim memberi salam kepada orang pertama tadi dan berkata, kiranya toh-toh aku, adakah sesuatu yang kau temukan dalam tugas musikap orang si toh yang mula kelihatan garang itu lantas berubah ramah? Ia tertawa sambil membalas hormat Bwe Sim, katanya, ah, rupanya nona Bwe juga sedang randa. Cuma titik-cuma kita sama-sama menunaikan tugas masing-masing, betapapun peraturan titik. Bwe Sim tahu maksud orang dibalik ucapannya itu, dengan tenang ia berkata, oh, tidak apa-apa memang seharusnya begitu. Tentu yang dimaksudkan toh-toh aku adalah Kim Koan Leng sembelari bicara Bwe Sim lantas mengeluarkan sebentuk lencana emas, besar lencana ini cuma beberapa senti persegi, berukir kopiah jago silat, buatannya sangat indah. Melihat Kim Koan Leng atau lencana mahkota emas ini, cepat orang si toh berkata dengan tertawa, oh, maaf, harap nona jangan marah, hanya sekadar memenuhi kewajiban saja titik. Memang harus begini, tak perlu toh-toh aku sungkan, ujar Bwe Sim dengan tertawa. Apakah saudara ini ikut datang bersama nona tanya orang itu sambil melirik sekejap Sieng Chin yang berdiri di belakang Bwe Sim? Ya, jawab Bwe Sim sambil mengangguk. Mestinya dia hendak bilang Sieng Chin adalah anak buah Gui Kong, tapi lantaran mendongkol atas sikap orang si toh itu, ia jadi malas untuk bicara lebih banyak. Orang si toh itu lantas berpesan kepada Sieng Chin dengan lagak orang besar, kau harus melayani nona Bwe dengan baik. Tau Sieng Chin sengaja mengiakan dengan munduk-munduk. Maka setelah menyalami lagi Bwe Sim, ketiga orang itu lantas menghilang pula di bawah tembok benteng sana. Hektometer, dasar budak, sok berlagak, omel Bwe Sim setelah ketiga orang tadi pergi. Tidak heran, ujar Sieng Chin. Mandor selamanya lebih galak daripada majikan. Setelah menyimpan kembali Kim Ho An Leng, Bwe Sim berkata kepada Sieng Chin, Gok Ji, marilah kita melongo ke bawah, habis itu kita pun pulang saja. Mereka lantas mendekati pojok tembok benteng sana. Bwe Sim memilih sepotong Ubin tembok itu dan mengetuknya beberapa kali dengan tungka kakinya. Tidak lama kemudian, Ubin itu lantas bergeser dan terbukalah sebuah lubang, sebuah kepala menongol keluar sambil bertanya, Siapa? Aku, dari Sing Cisik, kamar tiket, pemeriksaan biasa, desis Bwe Sim. Orang itu menengadah dan memandang Bwe Sim, tanyanya pula, apakah titik? Pakai apa segala, dinas pemeriksaan, kau rewel apalagi segera Sieng Chin mendahului membentak. Agaknya orang itu jadi keder, cepat ia menjawab, Oh, ya, silakan, silakan turun lalu ia mengkeret masuk ke bawah. Berturut-turut Bwe Sim dan Sieng Chin lantas merambat turun melalui lubang itu. Rupanya liang panah yang dikatakan itu adalah sebuah ruangan sempit, ada sebuah tangga yang menembus ke lubang keluar masuk tadi. Di depan dinding yang menghadap keluar ada sebuah kerangka besi, sepuluh pasang busur berturut-turut terpasang di situ dan siap dibiditkan. Namun tembok yang mengalingi barisan panah itu agaknya harus disinkirkan lebih dulu di lamana hendak melepaskan panah, hanya pada kedua sisi ada beberapa lubang kecil yang ditutup dengan kain hitam, agaknya sebagai lubang hawa dan juga untuk mengintai. Di dinding lain menempel sebuah lampu minyak dengan cahayanya yang guram. Lantai hanya dilapisi tikar. Ada lima penjaganya, kecuali orang yang menongol keluar tadi. Masih ada lagi empat orang sedang bertiduran, lima buah golok tampak tergeletak di pojok ruangan sana. Melihat seorang nona cantik masuk ke situ, serentak keempat orang itu merangkak bangun, seketika mereka cengar-cengir dan segera ada yang mau menggoda, tapi keburu dikedipi oleh kawannya dan dibentak, awas, pengawas dari Sing Cisip mendengar itu, seketika mereka melenggong, lekas-lekas mereka berdiri dengan sikap hormat dan tidak berani bersikap bangor lagi. Sebelum menuruni tangga tadi, Siang Cilin sempat merapatkan kembali tutup lubang itu, setiba di bawah, segera ia menegur, kalian cuma berlima disini? Mengapa malas begini, tidur melulu? Tentunya kalian mabukan lagi, kelima orang itu tidak berani menjawab, Akhirnya orang pertama tadi berkata dengan takut, lapor to aku, kami titik kami terlalu iseng dan cuma titik cuma minum 1-2 ceguk, sekedar menghilangkan dahaga saja, keparat, dan perat Siang Cin. 1 ceguk saja tidak boleh. Jika pada saat yang sama musuh merayap masuk, dalam keadaan limbung apakah kalian mengetaminya? Hektometer, dasar tak becu semuanya, kelima orang itu benar-benar tidak berani menjawab lagi, mereka sama menunduk. Lain kali bila ketahuan kalian tidak patuh pada tugas masing-masing, awas kepala kalian bisa berpisah dengan tuannya, kata BWS Sim. Mendadak Siang Cilin membentak, tidak ada lain kali lagi selagi kelima orang itu dan juga BWS Sim melengah heran, tahu-tahu Siang Cilin sudah menubruk maju, kontan salah seorang di antaranya roboh terkulai. Belum lagi yang lain tahu apa yang terjadi, mendadak terdengar suara gedabugan ramai, empat sosok tubuh telah tertumbuk dinding dan satu persetu roboh terkapar. Dengan sorot metu dingin Siang Cilin memandangi kelima sosok mayat itu, sikapnya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Sesudah tenangkan diri, BWS Sim menjadi gusar dan rada gemetar, katanya dengan suara terputus-putus, Gopji, kau-kau begini kejam? Dengan titik dengan hak apa kau bunuh mereka? Kesalahan mereka tidak sampai harus dihukum mati. Titik Siang Cilin pura-pura gugup dan melangkah maju, katanya, ya, Nona BWE, aku terburu nafsu dan, jangan mendekat aku, kau setan titik. Belum habis teriakan BWS Sim, sekonyong-konyong Nona cantik ini merasakan pinggangnya kesemutan, baru dia menyadari gelagat jelek, tahu-tahu tubuhnya sudah lumpuh dan roboh terkulai. Dengan cemas ya pandang Siang Cilin, teriaknya, ap titik apa yang kau lakukan? Berani amat kau, jangan berteriak-teriak Nona BWE, jengek Siang Cilin dengan pandangan dingin. Hendaklah kau tahu, aku sama sekali bukan oaang yang kenal belas kasihan, aku pun tidak kenal ampun pada orang perempuan, sebaiknya kita harus menghadapi dengan kepala dingin, BWS Sim berkeringat dingin, dengan melotot ia menjerit, apa yang akan kau lakukan terhadap diriku? Gouji, kau titik. Nama ku bukan Gouji, kata Siang Cilin dengan ketus. Aku pun bukan orang Ji Ihu, aku tidak ingin berbuat sesuatu apa-apa terhadapmu, kau tidak perlu, khawatir. Cuma saja, kau pun takkan beruntung sebagaimana pengalanaanmu empat tahun, tahun yang lalu itu, bingung dan kejut BWS Sim di samping gusar pula, teriaknya cemas, habis siapa titik siapa kau pelahan Siang Cilin menanggalkan seragam kulitnya, lalu membalik jubah yang dipakainya, tertampak warna jubahnya yang kuning telur mencorong itu. Nah, sekarang tentunya kau tahu siapa diriku bukan terbelalak lebar metu BWS Sim, terbayang lukisan seorang sebagaimana pernah didengarnya dari cerita orang lain dengan tandanya yang khas. Seketika tubuhnya menggigil, mukanya menjadi pucat, serunya kejut, naga kuning betul, itulah diriku kata Siang Cilin dengan tersenyum tenang. Seketika BWS Sim merasa dirinya terjeblos kejurang yang tak terkira dalamnya, rasa takut, bingung dan putus asa disertai murka memenuhi rongga dadanya. Tamat, habislah segala harapannya, segala masa depannya, seluruhnya runtuh di tangan si naga kuning yang terkutuk ini. Saking gemas air mata pun bertucuran. Nona, kita berdiri di dua pihak yang berlawanan, jangankah salahkan tindakanku yang licik dan kejam, kukira perbuatan orang Ji Ihu akan berlipat ganda lebih kejam daripadaku, kata Siang Cilin kemudian sambil mengintip keluar melalui lubang kecil. Di pojok dinding sana. Lalu sambungnya, kawanku yang berada di luar segera akan menyusup masuk kemari, pasukan berkuda bus yang P juga akan segera menyerbu datang. Nona BWE, kukira firasatmu memang tidak keliru, pertempuran ini pasti akan bikin tamat riwayat Ji Ihu seluruhnya, dengan air mata berlinang BWE simmelototis Siang Cilin, ucapnya dengan penuh rasa dendam, Siang Cilin, boleh kau titik kau bunuh saja diriku, kalau tidak, kapan dan dimanapun, pada suatu saat pasti akan kubunuh kau. Siang Cilin memandangnya dengan sorot metu yang menghina, ucapnya sambil mencibir, Hah, sudah setian lama aku berkecimpung di dunia kangong, orang yang pernah terjungkal di tanganku sudah tak terhitung jumlahnya, kata-kata seperti ucapanmu ini pun sudah kenyang ku dengar. Terserah padamu, asalkan malam ini tidak kubunuh kau, hari selanjutnya adalah milikmu, terserah apa yang akan kau lakukan, siapapun tiada yang akan merintangimu titik. Cuma, kukira usahamu hanya akan sia-sia belaka, dengan menggeget BWE simmel kata, tunggu saja kasih yang Cilin tersenyum tak acuh, kembali ia mengintai keluar melalui lubang kecil itu, dari situ ia pun menyiarkan suara kuk-kuk seperti bunyi burung hantu. Habis bersuara begitu, ketika ia berpaling pula, mendadak sikapnya berubah kering, ucapnya dengan bengis, BWE sim, ingat, jangan bersuara, jangan sembelarangan berbuat apapun, hatiku cukup kejam apapun dapat ku lakukan. Sebaliknya, tentu kau ingin hidup lebih lama lagi, bukan bibir BWE sim tampak berkerut-kerut, ia menyeringai dan berkata dengan bandel, segera ku berteriak minta tolong titik. Tapi belum habis ucapannya, tahu-tahu angin mendesir, hiatu bisu di tubuh BWE sim terusap, kontan mulutnya membungkam dan tak dapat bersuara lagi. Ingat, satu kali ini saja dan tiada lain kali bila terjadi lagi jiwamu pasti melayang jengek siang cin. Sembari bicara ia mengintai pula melalui lubang kecil tadi. Dilihatnya beberapa sosok bayangan orang telah menyelingap keluar dari hutan sana dan secepat terbang melayang ke kaki tembok benteng sini. Hampir pada saat yang sama, tiba-tiba siang cin mendengar dinding kanan-kiri tempatnya berada itu bergemas suara duk-duk-duk, tiga kali cepat dan tiga kali lambat, ia menoleh dan tanya kepada BWE sim, apa artinya itu dengan gemas BWE sim melototinya dan memejamkan mata, tampaknya dia sudah nekat takkan memberi keterangan apapun andaikan jiwanya harus melayang sekalipun. Mendadak tergerak pikiran siang cin, cepat ia menerobos keluar ruangan itu, lebih dulu ia menuju sebelah kanan, ia menirukan kera BWE sim tadi dan mengetuk ubin batu pada pojok tembok yang lain. Suasana sunyi senyap, tapi dengan cepat ubin batu itu lantas bergerak, namun sehelum ada orang mengdongol keluar, secepat kilat siang cin menerobos ke dalam, hanya sekejap ia menghilang di dalam lubang itu, menyusul lantai terdengar suara gedebukan beberapa kali disertai suara jeritan tertahan. Sekejap kemudian siang cin sudah melompat naik lagi ke atas, jubahnya yang kuning tampak berlepotan darah. Lalu ia mengetuk lagi ubin batu sebelah kiri, baru saja sebuah kepala hendak menongol keluar, kontan dia tabok batok kepala orang itu hingga terjungkal ke bawah, menyusul ia pun menerobos masuk, selagi orang-orang disiru terkejut oleh jatuhnya kawan mereka, tangan siang ken terus bekerja dan serentak tiga orang telah dibinasakan pula. Sampai ajalnya keempat orang itu sama sekali tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Sisa seorang lagi kaget setengah mati dan berdiri melenggong seperti patung. Siang cin tidak lantas membunuhnya lagi, tapi ia gambar muka orang dua kali sehingga orang itu megap-megap dan darah mengucur keluar dari ujung bulutnya. Gamparan itu seakan-akan menyadarkan orang itu dari impian, cepat ia berlutut dan menyembah sambil memohon, ampun titik ampun hohan titik apa yang kalian lihat barusan. Apa artinya ketukan dinding tiga kali cepat dan tiga kali lambat itu tanya siang cin dengan bengis. Dengan muka pucat dan menggigil ketakutan orang itu menjawab, tadi titik tadi ligun seperti titik seperti melihat beberapa bayangan orang, dia ragu-ragu pada titik pada pandangannya sendiri dan tidak titik tidak berani renge-nyarkan tanda bahaya, maka titik maka lebih dulu menggunakan tanda rahasia untuk bertanya jawab dengan liang panah yang lain, tapi titik tapi sebelum ada suara jawaban apa-apa, tahu-tahu hohan sudah titik sudah datang titik diam-diam siang cin menghela nafas lega, sekali tendang ia bikin orang itu pingsan, lalu ia keluar lagi dan merapatkan kembali kedua liang itu, ia melongo keluar tembok benteng dan mengeluarkan suara kuk-kuk pula. Maka beberapa sosok bayangan yang mendekam di kaki tembok lantas melayang ke atas sebagai burung raksasa. Nyata orang-orang ini adalah sebun tiobu, kinjin, loh haou dan leiteng tanpa banyak omong siang cin menuding liang panah tempat sembunyinya tadi dan berkata, turuh ke sana dengan cepat mereka berlima lantas menghilang ke dalam liang itu. Mereka merasa lebga setelah berada di dalam. Apa gunanya ruangan sesempit ini? Siang susok tanya leiteng mereka menyebut ruangan ini liang panah, tutur siang cin dengan tertawa. Di sekeliling Ji-Ihu seluruhnya ada ratusan tempat panah begini, asalkan mendapat aba-aba, serem tak akan terjadi hujan panah, perancangan busur panah ini sangat bagus dan caranya juga sangat keji titik. Begitulah secara ringkas ia lantas menceritakan apa yang diketahuinya dengan macam perangkap yang terpasang di Ji-Ihu ini, selain itu ia pun menyatakan pendapatnya bahwa bukan mustahil di sini juga ada bahan peledak terpendam seperti apa yang terdapat di Ciclok Giam, hal ini harus mendapat perhatian sepenuhnya. Lebih jauh siang cin menyatakan salah satu di antara mereka harus menyusup keluar kembali untuk memberi laporan kepada Tito Heng dan pimpinan bus yang pi yang lain. Bagaimana kalau bikin capai Kin Beng katanya terhadap Kim Lui Ji-Ihu Kin Jin dengan tersenyum? Baik, jawab Kin Jin tanpa pikir. Tapi Kin Heng harus selalu ingat suatu hal pokok, yakni tugasmu ini maha penting dan menyangkut keselamatan beribu orang bus yang pi. Sepanjang jalan hendaklah engkau jangan terlibat dalam pertempuran dengan musuh, tujuanmu ialah lolos dan mencapai tempat tujuan, jangan khawatir, kalau dikejar, aku akan lari, ku yakin kepandai yang ku ini cukup dapat diandalkan, ujar Kin Jin dengan tertawa. Baiklah, urusan jangan tertunda, sekarang juga silakan Kin Heng berangkat, kata siang cin. Nah, selamat jalan selamat tinggal. Sampai bertemu pula jawab Kin Jin sambil memberi salam kepada semua orang. Setelah merapatkan kembali tutup lubang itu, siang cin melihat loha ou sedang mengintai keluar melalui lubang kecil di samping sana dan sedang berkata, ha, sungguh cepat gerak tubuh Kin Tai Hiap, ia meluncur seperti anak panah cepatnya, baru saja siang cin hendak menjawab, terdengar sebun tiobu berseru heran sambil mending BWSM yang menggelepak di atas tikar itu, katanya, hi di sini masih ada seorang bertina, BWSM, boleh juga mukanya titik. Dia ini anak angkat ketua tiang hangpei, kata siang cin dengan hambar. Mengapa dia berada di sini dan kena kau kerjai? Tanya sebun tiobu. Dengan kikuk siang cin menjawab, ku pancing dia ke sini, lalu ku tutup kau boh dia, sebun tiobu yang lebih berumur sudah dapat menduga apa yang terjadi, ucapnya, hebat, jika aku yang menjadi kau, mati pun mungkin dia tidak sudi ikut ke sini. Haha, naga kuning memang unggul dalam segala hal, kagum, aku benar-benar menyerah, tangkeh, pujianmu hendaklah diberi sisa sedikit. Cepat siang cin menimpali. Sekarang sudah waktunya bergerak, hayolah agar tidak terlambat, baik, silakan memberi penjelasan, jawab sebun tiobu. Dengan kreng siang cin lantas menutur, tindakan kita yang pertama adalah menghancurkan liang panah jiihu ini, di sekeliling benteng ini ada tempat panah, sekilas tadi sudah ku periksa, pada setiap pilar tembok adalah sebuah liang panah. Jika mau menyerbu, sebaiknya pasukan bu siang pei menyerbu melalui hutan tempat sembunyi kita tadi. Dengan perkataan lain, liang panah yang menghadap ke hutan ini harus dibasni seluruhnya. Jiihu ini berbentuk persegi. Liang panah terbagi empat berarti satu sisi ada tempat. Kita sudah menghancurkan tiga tempat, jadi bagian sini tertinggal tempat lagi. Ketempat ini harus kita hancurkan sebelum pasukan bu siang pei tiba, setelah berhenti sejenak, dengan prihatin siang cin menyambung pula, dan tugas menghancurkan ke liang panah ini ku serahkan sebun tangkeh dan leheng untuk melaksanakannya. Leheng hendaklah melakukan sergapan kilat kepada ke liang panah yang lain, hancurkan sedapatnya, berapa banyak bisa deh, hancurkan boleh dikerjakan sebisanya. Bunuh dan bakar, laksanakan dengan care apapun juga. Sebun tiobu bertiga sama mengangguk. Lalu siang cin menyambung pula, setiap liang panah ini dijaga lima orang, semuanya kaum keroco, asalkan dilakukan dengan gerak cepat, jangan sampai memberi kesempatan pada mereka untuk menyiarkan tanda bahaya, ku kira pekerjaan ini tidak sulit dilaksanakan. Nanti dulu, tiba-tiba sebun tiobu menyela, sejak tadi agaknya belum kau jelaskan care bagaimana inenggunakan barisan panah ini, padahal teraling oleh dinding, melalui mana panah mereka akan dibidikan. Siang cin menunjuk sebuah pepegangan pada pojok dinding sana, katanya, menurut dugaanku, bisa jadi pegangan itu ditarik dan segera dinding di depan akan bergeser, mungkin ke atas atau ke bawah sehingga ada peluang untuk jalan panah. Ya, ku kira begitu. Ujar sebun tiobu, berbareng ia pun melirik sekejap BWSM yang masih menggelep tak tak bisa berkutik itu. Dengan gemas nona itu melengos ke sana. Maka siang cin berkata pula dengan tertawa, setelah kita berpencar nanti, ada tiga urusan penting harus ku kerjakan. Pertama aku akan menuju ke loteng yang bernama HWM ko itu untuk mencari putri tici yang bun, sudah tentu bila kepergohang giyok tek, bocah itu pasti juga takkan ku lepaskan. Kedua, sudah ku ketahui tempat tahanan orang bu siang pe yang tertawan itu, mereka harus ku bebaskan dengan cepat. Ketiga, sedapatnya akan ku hanurkan berbagai perangkap yang tersebar di jihu ini, wah, semuanya tugas berat, apakah kau dapat melaksanakannya sendiri yang tanya sebuun tiobu. Siang heng, ku kira salah satu-satu di antara kami bertiga ini ikut membantumu. Tidak perlu, selah siang cin. Sendirian akan lebih leluasa bertindak, andaikan gagal juga tak perlu ku kuatirkan terkepung busuh. Tambah orang tentu akan menambah beban pikiranku malah, tapi dengan demikian, bukankah akan mengegerkan seluruh giyok tanya sebuun tiobu. Ya, terpaksa dan sukar dihindarkan, kata siang cin. Menurut perkiraanku, besok pagi bu siang pe sudah dapat mulai menyerbu toa hotin, jadi sudah dekat waktunya, lalu bagaimana tindakan kita selanjutnya setelah urusan di sini sudah beres? Sederhana, kacaukan suasana di jihau sini dan menyambut penyerbuan bu siang pe, kata siang cin dengan tertawa. Cuma ingat, jangan terlibat dalam pertempuran terbuka, melainkan main gerilia saja, dan bagaimana dengan betina itu tanya sebuun tiobu sambil melirik BWSM yang masih meringkuk di pojokan sana. Menurut pendapat sebuun tangkeh, tutup saja hiat conde dan ampuni jiwanya, anak perempuan, kukira bukan orang jahat yang tak terampunkan, tepat, terus terang, aku memang tidak bermaksud membunuhnya, lalu siang cin mendekati BWSM, katanya dengan pelahan, Nona BWE, kami tidak ingin membunuh kau, tapi rencana gerakan kami sudah kau dengar semua, bila kami tinggaikan kau di sini, jangan setelah kau temukan mereka, rahasia gerakan kami akan kau laporkan kepada mereka, kan bisa susah buat kami. Maka akan kututuk hiat cu tidurmu dengan caraku yang khas, setengah hari kemudian kau akan sadar dengan sendirinya. Nah, silakan istirahat dulu, selamat tidur, selamat bermimpi, BWSM ingin meronta, tapi percuma karena tak bisa berkutik sama sekali, secepat kilat siang cin menutuk hiat cu yang membuatnya tidur pulas dengan caranya yang khas. Lalu katanya kepada sebun tiobu bertiga, Nah, sekarang silakan kalian mulai melakukan tugas masing-masing, baik, kami segera berangkat, siang heng sendiri diharap hati-hati, jawab sebun tiobu sambil memberi hormat. Cepat mereka menerobos keluar ruangan tembok benteng itu dan terpencar pergi melaksanakan tugas masing-masing. Siang cin juga lantas menyelingap kembali ke sisi kim biantin, ia ragu-ragu sejenak, lalu merunduk maju menyusuri serambi yang menghubungkan antar gedung itu. Lantaran sudah tahu perangkap apa yang teratur di Ji'i Hu, maka dengan selamat dapatlah ia menghindari beberapa regu patroli dan melintasi beberapa gedung. Sekarang telah dilihatnya sebuah loteng kecil yang terletak di belakang gedung ketujuh, di sebelahnya ada sebatang pohon siong raksasa. Dengan gesit ia terus cene nyelingap ke depan, dengan cepat ia sudah mendekati loteng pojok itu, beberapa kali hampir saja ia tersangkut oleh tali sutra yang melintang di bagian tertentu. Sesudah di bawah loteng itu, ia mendongak, hampir siang cin berjingkrak kegirangan ternyata di atas pintu ada sebuah papan kecil dengan tulisan HWM kok. Inilah tempat yang dicari, disinilah tiang yang puteri ketua bus yang P itu berada. Belum lagi dia menemukan jalan untuk naik ke atas loteng, sekonyong-konyong terdengar orang membentak, siapa itu cepat siang cin mendekam di tempatnya tanpa bergerak, ia pasang kuping mengikuti keadaan tempat datangnya suara itu. Untuk sejenak suasana menjadi sunyi, lalu ada suara omelan seperti beberapa orang sedang bertengkar. Suara itu ternyata datang dari atas pohon sung di samping HWM kok ini. Siang cin tetap bertiarap tanpa bergerak, tempat sembunyinya sekarang berada di tengah semak rumput kering. Sambil mendekam di situ ia pun mendengar apa yang diributkan orang-orang itu. Jarak tempat sembunyi siang cin dengan pohon itu adaan langkah jauhnya, tapi suara bisik-bisik orang itu dapat didengarnya meski cuma sepotong-sepotong, terdengar seorang sedang berkata titik jelas barang putih itu cuma seongguk rumput kering titik. Keparat, hanya bikin kaget saja titik persetan kau titik. Tapi semula kan tiada benda begitu, kulibat benda itu bergerak titik. Coba kau dekati dan periksa sendiri titik cuma nyap-nyap melulu di sini, apa gunanya titik. Begitulah para penjaga itu rupanya merasa sanksi pada apa yang dilihatnya sehingga berkengkar sendiri. Sekilas siang cin sudah dapat memperkirakan jarak puncak poeson siang itu, diam-diam ia menghimpun tenaga, ia pikir setiap tindakannya harus berhasil dengan sekali gempur, kalau tidak urusan bisa runyam. Setelah incar baik-baik tempat yang dituju, mendadak ia mengapung ke atas laksana burung raksasa, dengan ringan ia hinggap di pucu pohon, ia lihat sedikit di bawahnya, di antara dahan pohon yang bercabang dibuat sebuah panggung kayu beratap dan diberi pagar pengaman, tiga orang berseragam kulit sedang ribut mulut. Ketika mendadak mendengar suara keresekan daun pohon, mereka sama mendongak, tapi sebelum tahu apa yang terjadi, tahu-tahu dadah setiap orang telah kena ditonjok laksana di godam, sama sekali tidak sempat bersuara, tiga sosok tubuh lantas terkapar. Panggung penjaga yang dibangun di atas pohon itu ternyata sangat baik untuk batu loncatan menuju ke loteng Hwe Im Kok diam-diam siang cin bergirang, cepat ia melayang ke emper jendela loteng itu. Daun jendela ternyata dipalang dari dalam lah mengerahkan tenaga dalamnya dan mendorong pelahan. Palang jendela tergetar patah dan terbukalah jendela itu. Meski cuma menerbitkan suara yang sangat pelahan karena patahnya palang jendela, tapi hal itu sudah cukup membuat terkejut orang di dalam. Terdengar suara nyaring halus bertanya dengan terkejut, siapa itu pelahan siang cin mendorong daun jendela dan menyelingap ke dalam, ia rapatkan kembali jendelanya, lalu dengan gerak cepat ia melayang ke depan tempat tidur yang tertutup oleh kelambu indah itu. Tanpa ragu-ragu ia menyingkap kain kelambu, sekali tarik ia seret seorang perempuan muda dari dalam selimut. Di bawah cahaya lampu yang cukup terang kelihatan wajah perempuan muda yang terkejut ini memang cantik, putih mulus tubuhnya. Pada detik sebelum dia diseret meninggalkan tempat tidurnya itu, sebelah tangannya sudah hampir menyentuh tali. Sutera yang terikat di samping pembaringannya. Itulah tali pembunyi genta tanda bahaya. Kau titik siapa kau tanya perempuan muda itu dengan kejut dan takut, kedua tangannya bersilang menutupi dadanya yang setengah terbuka itu. Siang cin tiktik lantas menjawab, dengan tajam ia memandang gadis itu, mendadak ia pegang dagunya dan didongakan ke atas, maka tertampaklah sebuah tahilalat merah di samping bawah dagu gadis itu. Kau tiang yang bukan tanya siang cin. Gadis itu terbelalak, jawab buya dengan ragu-ragu. Ya, siapa kau ehem, siang cin manggut-manggut. Memang kau yang ku cari, kau mencari diriku? Apakah titik apakah ayah yang menyuruhmu ke sini betul, kata siang cin. Lantaran kau, banyak orang bu siang pei yang bergelimpangan di pi ciok chan, sekarang Hek Jiutong terdek bergabung pula dengan Jik San Tui, Toa Tukau, Jit Ho Bwe, Tiang Hang Pei, Ji Ho serta Cheng Song San Cheng untuk menghadapi bu siang pei. Setelah gagal di pi ciok chan, di bawah pimpinan langsung ayahmu kini bu siang pei akan menyerbu kemari, pertempuran sudah berlangsung selama 2-3 hari. Semua hanya gara-gara dirimu seorang. Hang Jioktek itu lebih tak terampunkan, sikapmu juga sangat mengecewakan ayahmu, Tiang Yang termenung sejenak, ucapnya kemudian dengan rawan, aku titik aku sendirilah yang rela ikut pergi bersama Jioktek, kini aku sudah menjadi milik Jioktek, harap engkau suka menyampaikan kepada ayah agar beliau aku anggaplah tidak pernah mempunyai anak seperti diriku ini, siang chin menjadi gulsar, katanya dengan mendongkol, kau dibesarkan orang tua, disayang dan dimanjakan, akhirnya kau kabur bersama orang begitu saja dengan air matel berlinang Tiang Yang berkata, aku sudah cukup dewasa titik aku berhak memilih kera hidupku sendiri, aku cinta Jioktek, dia juga cinta padaku titik. Kami sudah terikat menjadi suami istri, mengapa titik mengapa ayah hendah memisahkan kamis yang chin mendengus, katanya dengan menahan rasa gusarnya, hektometer, Hang Jioktek membalas air susu dengan air tuba, ditolong malah mentung. Dia juga membawa minggat kau, inilah kesalahan pertama. Dia juga mencuri harta pusaka ayahmu satu kotak Cigiokcu, inilah dosa kedua. Tanpa lain ayahmu dia menggagai kau, inilah dosa ketiga. Belum lagi webawa ayahmu yang tercemar, kehormatan bus yang P yang dirusak serta tata adat yang dilanggarnya, semua ini tidak kalian hiraukan lagi, apalagi sekarang telah banyak menimbulkan korban jiwa, dendam berdarah ini menjadikan dosa kalian bertambah besar, dengan terguguk Tiang Yang berkata pula, kami berbuat begini karena kami khawatir ayah tidak menyetujui kehendak kami, titik tentang sekotak Cigiokcu itu pun aku sendiri yang membawanya sekadar biaya perjalanan, sebab titik. Tanda petik. Sudahlah, ku kira sekarang sudah terlambat untuk berbicara hal ini, ujar Siang Chin dengan hambar. Habis bagaimana-bagaimana kebenda ayah tanya si nona dengan menangis. Dendam berdarah harus dituntut dengan darah pula, semua ini kini sudah berlangsung, jawab Siang Chin. Dan akan titik akan kau apakan diriku tanya yang yang sambil menyurut mundur. Akanku serahkan dirimu kepada ayahmu, jawab Siang Chin tegas, berbareng tangannya menjulur, secepat kilat ia tutuk si nona sehingga roboh terkulat. Maaf nona ti, ku kira kita harus berangkat sekarang, bisik Siang Chin sambil meraih selimut di tempat tidur itu untuk membungkus tubuh Tiang Yang. Pada saat ia hendak memanggul si nona, tiba-tiba di luar pintu kamar ada orang bertanya, ada kejadian apa nyonya muda karena tidak mendapat jawaban. Orang di luar mulai mengetuk pintu dan bertanya pula, nyonya muda, apakah titik apakah heng kau mengigau Siang Chin mendekati pintu, mendadak ia membuka daun pintu, kedua tangan bekerja sekaligus, terdengarlah suara gemuruh, dua lelaki baju hitam terguling ke bawah loteng. Sekilas kelihatan lemcana di dada mereka, kiranya anggota Hiat Hun Tong, barisan berani mati dari Hek Jiutong. Karena suara gemuruh itu, seketika seluruh Hwe Im Tong menjadi geger, terdengar orang banyak memburu ke sini. Siang Chin merapatkan kembali daun pintu, ia harus cepat meninggalkan tempat ini. Dia ambil lampu minyak dan dilemparkan ke atas tempat tidur, hanya sekejap saja api lantas berkobar menjilati kelambu dan kasur terus menjalar sekitarnya. Di tengah gelak tertawanya Siang Chin memanggul tubuh tiang yang, berbareng ia depak meja besar di depan tempat tidur dan tepat memapak empat lelaki yang sementara itu telah menerjang masuk dengan mendobrak pintu. Pada saat lain Siang Chin lantas menjebol daun jendela dan melayang keluar. Sementara itu Ji Ihu telah diliputi suasana sibuk dan tegang, walaupun begitu tidak menjadi kacau, terdengar suara benda bertalu diseling suara gentah yang nyaring. Dalam kegelapan bayangan orang berlarian Tian kemari dengan senjata terhunus. Setelah melayang keluar Hwe Im Kok, Siang Chin tidak lantas kabur jauh, ia melompat ke panggung penjaga yang berada di atas pohon siang itu, dari situ ia dapat memandang keadaan sekelilingnya. Sementara itu ia telah tutup Hiacu tidur tiang yang sehingga nona itu tak sadar kap dirilah memilih suatu tempat, lalu melayang turun ke sana, yaitu di samping sebuah sumur yang berada di kaki dinding. Ia pasang telinga dan merasa tiada suara orang di sekitarnya, cepat ia mulai menggalip tanah dengan kedua taagannya. Karena diselimuti salju, maka tanah di situ tidak keras, tanpa banyak buang tenaga Siang Chin dapat menggali sebuah lubang yang cukup untuk membujur sesosok tubuh manusia. Dengan pelahan Siang Chin membaringkan tiang yang di liang panjang itu, lalu diuruk sedikit tanah bersalju, bagian mukanya yang tertutup selimut disingkapnya kemudian ditutupnya dengan seongguk rumput kering. Di sekelilingnya diberi pula beberapa potong batu agar rumput kering itu tidak tersingkit oleh tiupan angin atau kena diinjak kaki orang. Tanpa ayah lia melayang ke arah lain, kini Kim Bintian yang langsung dituju, kini ia pun tidak perlu menyembunyikan jejaknya lagi. Jalan yang ditempuhnya adalah jalur aman yang telah dikenalnya. Sesudah dekat dengan tempat tujuan, diketahuinya ada beberapa bayangan yang memiliki ginkang tinggi sedang memburu datang. Pada saat itu juga, sekonyong-konyong di belakang Kim Bintian berkobar cahaya terang, api menzulang tinggi, entah gedung mana yang tertimpa bencana lagi. Suasana menjadi panik, terdengar suara jerit kaget di sana-sini, dua di antara kelima bayangan orang yang mengejar Siang Chin itu memburu ke arah berkobarnya api, tiga yang lain tetap mengejar ke arah Siang Chin. Diam diam Siang Chin mendengus, ia sengaja memilih ke tempat yang sepi dan sampai di suatu gardu di tepi sebuah kolam yang kering, disitulah ia bergeri tegak menantikan datangnya musuh. Dengan kencang ketiga orang itu memburu tiba, ketika melihat orang yang mereka kejar berbalik berhenti menunggu kedatangan mereka, keruan mereka jadi melengat. Tapi mereka pun jago kawakan, meski terkejut tidak menjadi gentar. Sekali berswip, serentak ketiga orang menghadapi Siang Chin dari tiga arah. Siang Chin merasa sudah pernah melihat satu di antaranya, yaitu si kurus pucat seperti mayat hidup yang datang bersama orang si toh menegur BWSM di tembok benteng itu. Dua orang lagi berjubah kelabu, rambut terikal di atas kepala seperti dendanan tosu, semuanya setengah baya. Wajah mereka putih bersih dan cukup tampan, tapi air mukanya sangat dingin seakan-akan langit ambruk juga tidak peduli. Si mayat hidup juga terkejut setelah mengenali Siang Chin, tapi ia lantas mendengus, Hektometer, mirip benar penyamaranmu, sahabatah, hanya main saja, jawab Siang Chin dengan tersenyum. Apakah kau ini si naga kuning dengus pula orang itu? Ehem, tajam juga padanganmu dengan angkuh Siang Chin mengangguk. Kedua orang yang berjubah kelabu saling pandang sekejap, yang sebelah kanan lantas melangkah maju setindak dan menjengek, Siang Chin, sombong benar kau. Siang Chin memandangnya sekejap, jawabnya dengan tertawa, dan kau ini lepasan dari mana kedua orang berjubah kelabu itu tidak menjawab, sebaliknya si mayat hidup lantas tertawa terkempeh-kekeh, katanya kemudian, naga kuning, percuma namamu sedemikian tenarnya, tapi matamu ternyata kurang awas, masa Tiang Hang Jitkot tak kau kenal? Siang Chin mencibir dan menjawab, Tiang Hang Jitkot itu orang macam apa? Kenapa aku harus kenal mereka si mayat hidup? Tenang-tenang saja, ia memberi tanda untuk mencegah kedua orang berjubah kelabu yang sudah tidak tahan itu, lalu ia mendengus pula, Siang Chin, sudah lama kami menguntit kau titik ini kan bukan rahasia, sejak tadi juga ku tahu, jawab Siang Chin dengan angkuh. Berapa banyak pula bergundalmu yang kau bawa, Siang Chin tanya orang itu. Hektometer, kau kira aku ini tawananmu dan harus mengaku? Hektometer, kau sungguh kekanakan, kawan. Memangnya dengan hak apa kau tanya padaku dengu Siang Chin. Dengan hak untuk mencabut nyawamu, kawan orauk itu pun balas mendengus. Hah, hanya orang macam kau juga berani main gila padaku? Hektometer, ku kira maselisih jauh, ujar Siang Chin dengan tertawa geli. Dengan dingin orang itu berkata, Haha, sebaliknya aku mau bincu, si muka iblis, Cionghu apakah dapat kau gertak jika demikian, hayolah boleh kita coba beberapa jurus, tantang Siang Chin. Kedua kawan dari Tiang Hang Pei ini bila tidak mau kesepian, boleh silakan maju sekalian, tidak kepalang gemas kedua orang berbaju ke Huahu itu. Belum lagi mereka menanggapi ejekan Seng Chin itu, secepat kilat mo bincu Cionghu, sudah menerjang maju, sekaligus ia melancarkan beberapa kali pukulan. Namun seperti bayangan setan saja, tahu-tahu Siang Chin sudah menyelingap ke tempat lain, berbareng ia pun melontarkan beberapa kali hantaman kepada kedua orang berbaju ke labu. Cepat kedua orang itu berkelit, mereka terkejut tak terduga oleh mereka bahwa Siang Chin sedemikian tangkasnya, mau tak mau mereka pun balas menyerang. Tapi cuma beberapa gebrak saja, ketiga orang itu mulai keburakan karena digoda oleh serangan Siang Chin yang tidak menentu. Meski belum kelihatan kalah, tapi jelas mereka merasa malu. Wajah mo bincu Cionghu tetap pucat dingin tanpa mengunjuk sesuatu perasaan, tapi di dalam hati tidak kepalang gemasnya. Sekali berputar, tahu-tahu ia telah memegang sejenis senjata aneh, seperti keris yang berlekuk sembilan tapi ujungnya bercabang seperti lidah ular. Pada saat itu Siang Chin sempat menghindarkan germpuran kedua orang berbaju ke labu, menyusul ia balas menghantam si mayat hidup sambil berseru, coakakiam, pegang tanduk ular, yang bagus cepat Cionghu mengelak, berbareng ia balas menusuk dengan kerisya. Hanya sekejap saja belasan juru sudah berlalu pula. Krek, sekonyong-konyong terdengar suara tulang patah, salah seorang berjubah ke labu telah beradu tangan dengan Siang Chin, air muka orang itu seketika berubah pucat seperti mayat, kedua tangannya lantas melambai ke bawah, lemas seperti tak bertulang lagi. Sedikit peluang itu digunakan mobil Cionghu untuk menyergap, kerisnya terus menikam. Namun Siang Chin sempat berputar ke samping sehingga tikaman lawan mengenai tempat kosong. Pada saat yang sama terasa angin pukulan yang dahsyat menyambar tiba dari belakang, cepat Siang Chin meloncat ke atas, berbareng kedua tangannya menabas untuk memaksa mundur. Cionghu diambiam Siang Chin sudah ambil keputusan akan tumpas dulu si muka iblis ini, sementara itu dilihatnya si baju kebuah yang tangannya patah tadi sedang bersandar di pohon di tepi kolam sana dengan napas memburu dan butiran keringat menghias jidatnya. Tangannya yang patah tulauk itu tampak memrengkat. Mendadak Siang Chin menubruk maju lagi, kedua kakinya beruntung menendang dagu Cionghu. Terpaksa Cionghu melompat mundur. Pada saat itu juga si baju kelabu satunya juga mendesak maju dengan pukulan dahsyat. Akan tetapi Siang Chin telah perlihatkan kelihayannya, sekaligus siatahan serangan kedua lawan tangguh ini. Sebelah tangan menabas Cionghu sehingga si muka iblis ini terpaksa melompat mundur pula, sedang tangan lain tepat menabas di dada si kelabu. Terdengar suara beluk yang keras dan jeritan tertahan, si jubah kelabu tumpah darah dan berputar-putar beberapa kali untuk kemudian lantas jatuh terkapar. Si jubah kelabu yang patah tulang tangan menjadi kalap, tanpa pikir lagi ia pun menerjang ke arah Siang Chin. Pada saat yang sama Cionghu juga menubruk maju pula dengan beringas. Siang Chin bergelak tertawa dan berdiri tegak, mendagak kedua telapak tangannya bergerak, memotong dan menabas, telapak tangan setajam matu golok bergerak cepat dan tepat, terdengar serentak suara belak buk berulang. Si baju kelabu sekeligus kena dihantam empat kali dan terguling-guling ke sana dengan darah berhamburan. Sedangkan Cionghu sempat mengelak dan melompat mundur, tapi segera ia menubruk maju lagi dan balas menyerang. Siang Chin sendiri juga rada payah setelah mengaduk pukulan beberapa kali dengan kedua orang berjubah kalabu itu. Akan tetapi tidak menjadi alangan baginya untuk menyambut serangan si muka iblis ini, belum lagi Cionghu melihat jelas apa yang terjadi, tahu-tahu Siang Chin mendesak maju, kerisnya jelas ambles ketubuh Siang Chin, tapi tahu-tahu terlibat oleh jubah kuning Siang Chin dan sukar ditarik kembali. Keruan Cionghu terkejut, tak terpikir lagi olehnya tentang gengsi segala, ia meraung keras, keris dilepaskan dan dia melompat mundur. Akan tetapi sudah terlambat, mendadak jubah Siang Chin yang melibat ternyata lawan itu mengebas, selagi Cionghu kerepotan menghadapi sambaran jubah yang mirip segumpal awan itu, tahu-tahu ulu hatinya kena ditendang oleh Siang Chin, tanpa ampun lagi ia terpental dan terguling-guling tak bangun lagi. Untuk sejenak Siang Chin berdiri di tempatnya, ia mengerling sekejap ketiga korbannya, habis itu barulah menghela napas panjang dan mengusap keringatnya dengan lengan baju. Baru sekarang ia melihat kedua tangan sendiri pun rada bengkat. Ia kebaskan keris musuh yang terlibat di jubahnya itu, lalu memutar balik menuju ke arah datangnya tadi di tiba-tiba ia merasa suara ribut di Ji Ho telah padam, sekeliling terasa sunyi senyap, tenang tapi seram, mungkin inilah ketenangan sebelum badai tiba. Dengan cerdik Siang Chin menyusur ke samping taman dan memandang ke sana, dilihatnya Kim Bin Tian sana terang-benderang dan banyak bayangan orang yang berlarikian kemari. Api yang berkobar di belakang Kim Bin Tian sana tampaknya sudah kecil tapi masih berkobar, di tembok benteng sana samar-samar kelihatan penjaga berseragam kulit sibuk mondar manair, semua ini entah alamat apa yang akan terjadi. Tengah Siang Chin berpikir bagaimana tindakannya, mendadak dilihatnya belasan orang berlari ke arah kolam kering, tempatnya bertempur dengan Chiang Ho tadi, sejenak kemudian orang-orang itu pun berlari balik. Terdengar seorang yang bersuara bengi serak mengomel, keparat, sudah mati semua, keji amat, satu pun tidak ada yang hidup, habis itu lantas terdengar suara bentakan orang memerintah, sejenak kemudian seorang lagi yang bersuara melengking bertanya, Tian Hiong, apakah kau lihat ada orang bertempur di sini? Tadi suara seorang menjawab dengan gugup, ya, baru saja hamba bersama Chin Nguiden dan Tan Sian bertiga ronduk ke sini, dari jauh kami sudah dengar suara berisik, ketika kami mengintai dari kejauhan, kelihatan Chiang Nguyen bertiga sedang mengerubut seorang musuh, maka cepat-cepat hamba berlari kembali melapor kepada N.I.O.Y.A. suara melengking tadi berseru pula, sialan, kan sudah kukatakan sejak mula agar regu patroli harus diperbanyak, sekarang sudah telanjur terjadi baru ribut, lalu apa gunanya lalu suara parau tadi berkata pula, N.I.O. Heng, apakah kau dapat menilai betapa tinggi kepandayan panjatron ini? Lo li og, ke-6, dari tiang hangjit coat sumaeng sarta lo jit, ke-7, ni tai sudah cukup kita kenal kemampuannya, biarpun lo celong si muka iblis juga tergolong tokoh utama je-eho kita. Sekarang mayat ketiga orang ini sama terkapar di sini, luka mereka pun akibat pukulan dahsyat. Dengan perkataan lain mereka terbunuh oleh pukulan tangan kosong lawan. Coba kalian pikir, dengan tenaga gabungan mereka bertiga, siapa di dunia ini yang mampu membinasakan mereka dengan bertangan kosong? Setelah terdiam sejenak, mendadak si suara melengking tadi seperti ingat sesuatu dan berteriak, naga kuning. Ya, yang kau maksudkan pasti naga kuning siang Chin Hai, si suara serak tadi mendengus. Kecuali di aku kira sekalipun Kim Lui Jiukin Jin yang terkenal ilmu pukulan yang dahsyat juga tak mampu melakukannya, bangsat si siang itu pasti masih mengeram di sekitar sini, si suara melengking meraung murka. Sungguh keji amat, betapapun lucu tak bisa mengampuni dia, hektometer, asalkan dia berani keluar, asalkan kita dapat mempergoki dia, utang darah ini harus kita tagih kembali, demikian si serak menambahkan. Si suara melengking tadi meraung, apalagi yang kau tunggu, Tian Hiong, keparat. Lekas singkirkan mayat-mayat itu, maka terdengar seorang menghiakan, menyusul lantas terdengar suara orang banyak sedang bekerja. Si suara serak berkata pula, tempat panah di sebelah timur hancur, tiga sisi lain juga rusak hampir tempat, banyak busur dan panah dihancurkan titik. Selain penjaga yang terbunuh, diketemukan pula mayat nona BWE. Sungguh konyol, baru kemasukan tiga metin musuh sudah diobrak-abrik begini, lalu care bagaimana kita dapat menghadapi pasukan musuh yang sudah dekat itu ya, kulihat gelagat memang agak gawat, demikian si suara melengking menanggapi. Lotong, menurut laporan, pasukan perisai Cheng Song Sam Cheng dan pasukan berkudanya juga terdesak mundur oleh pasukan musuh, mungkin tidak sampai terang tanah bus yang pih akan sampai ditolah hotin, tampaknya Jan Loh Yacu juga rasa gelisah, sedangkan Bini Hang Loh Sam juga telah dibawa lari orang, sebelum kabur malahan kamarnya dibakar, ku yakin pasti perbuatan orang sis yang itu. Juga colo Chiang Bun dari Tiang Hang Pera empak sedih melihat putri kesayangannya sudah menjadi mayat sejenak suasana menjadi hening, lalu si suara serak berkata pula, hayolah berangkat, cari orang sis yang itu dan begundalnya, jangan sampai kawan kita ada yang dikerjai lagi. Apa boleh buat, terima duit orang terpaksa harus menjual nyawa, lalu terdengar suara tindakan orang banyak dan makin menjauh. Sejenak pula baru Siang Chin berdiri diam-diam ia merasa lega, ia tahu sebun Tiobu bertiga telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berbareng ia pun ingat pada BWSM yang pingsan tertutup itu dan disangka sudah mati oleh orang-orang Tiang Hang Pai dan Ji Ihu, bisa jadi saat ini tubuhnya ditaruh di suatu tempat yang tak terurus mungkin di tengah engah tumpukan mayat yang lain. Pendam diam ia menghela nafas menyesal. Tapi apa boleh buat, keadaan memaksanya harus begitu, kalau tidak membunuh tentu akan dibunuh, tiada persoalan moral lagi yang perlu dipikirkan. Tugas Yang Chin sekarang adalah membebaskan orang-orang BWSM yang P yang tertawan. Cuma di mana mereka dikurung, inilah yang belum diketahui. Padahal untuk menyelidikinya jelas sekarang tidak mudah lagi. Setelah berpikir, terpaksa Siang Chin merunduk lagi ke arah Kim Bintian. Ia tahu pihak lawan saat ini sedang memperketat pencarian dirinya, sebab itulah dia harus bertambah waspada. Beberapa regu patroli musuh dapat dilalui pula, dengan mandi keringat akhirnya Siang Chin dapat mendekati sebuah rumah batu yang mirip gudang. Di depan rumah batu ini jelas kelihatan belasan bayangan orang mondar-mandir dengan senjata terhunus. Di ujung rumah sebelah sini, sebuah jendela setinggi dua tombak tampak terbuka, lubang jendela sebesar satu dua kaki, jadi cukup diterobos oleh tubuh manusia, mungkin jendela itu hanya jalan hawa belaka. Siang Chin tertarik oleh rumah batu yang dijaga ketat ini, betapapun ia ingin menyelidiki. Segera ia menggunakan care yang paling kuna dan juga paling mudah memancing perhatian orang, dia melempar sepotong batu ke arah sana. Waktu kedua penjaga di bawah jendela itu berlari ke sana, secepat burung terbang Siang Chin lantas melayang ke atas. Begitu mencapai ambang jendela, sebelah tangannya lantas meraih kusen jendela dan menerobos ke dalam, tapi tangannya lantas terasa merabah cairan berbau anjir. Tanpa memandang Un Siang Chin tahu barang apakah itu sungguh aneh, mengapa di tempat begini ada darah? Setelah direnungkan sejenak, ia jadi tertawa sendiri, segera sorot matanya yang tajam mulai menjelajahi sekitarnya untuk mencari. Rumah batu ini memang betul sebuah gudang. Karung goni bertimbun seperti gunung, dari baunya yang memenuhi seluruh gudang dapat diketawit nimbunan barang ini pasti sebangsa beras dan bahan rangsum lain. Gudang sebesar ini hanya pada samping pintu gerbang yang tertutup rapat itu terdapat sebuah lampu minyak dengan cahayanya yang guram sehingga menambah suasana seram di dalam gudang. Setelah jelas kelihatan tiada bayangan orang di dalam gudang, dengan pelahan Seng Chin lantas mengeluarkan suara suitan lirih, setelah berhenti sejenak, lalu bersuit pula tiga kali. Mulai terdengar ada suara keresekan di balik tumpukan karung sana, sejenak kemudian sebuah muka orang tampak menongol dengan sorot matanya yang tajam. Hah, siapa lagi diakalau bukan saudagar kita, sebun tiobu. Seng Chin lantas mendesis pula sehingga sebun tiobu dapat melihatnya. Tentu saja pemimpin besar serikat pasukan berkuda yang termasuhur itu kegirangan, segera ia memberi tanda kepada Seng Chin, lalu menuding belakang. Dengan enteng Seng Chin melayang ke sana dan turun di samping sebuah muka. Kudang ini benar-benar suatu tempat sembunyi yang baik, sekelilingnya tumpukan karung belaka, malahan pada suatu tumpukan di bagian tengahnya mereka kosongkan, lalu tempat yang mendekuk itu digunakan sebagai tempat sembunyi. Loh haou dan leteng tampak meringkuk di situ, baju loh haou berdarah, bagian dada dan perut terbalut, agaknya dia terluka. Segera sebun tiobu menarik Seng Chin ke tempat sembunyinya, tanyanya pelahan, Seng Heng, bagaimana hasil pekerjaanmu? Tampaknya kalang kabut, tentu mereka telah kau kerjai. Engkau sendiri tidak apa-apa bukan Seng Chin tersenyum, jawabnya dengan suara tertahan, lumayan, tidak sampai terjungkal titik. Kutahu kalian telah berhasil menghancurkan sebagian besar liang panah, sungguh hasil yang bagus. Api yang berkobar di belakang Kim Bintian itu tentu juga kerja kalian? Kim Bintian tanya sebun tiobu bingung. Tempat apakah itu ialah gedung tengah yang termegah itu titik? Itulah pusat pimpinan Ji Iho titik. Betul, itulah hasil kerja Loh Lote, justru lantaran menyalakan api itulah, disitu dia dilukai oleh dua lawannya, dengan prihatin Seng Chin memandang Loh HOU sekejap dan bertanya, bagaimana? Apakah parah bagian dada tergores? Untung cuma tersayat saja, kalau tertusuk langsung, wah, mungkin sudah tamat, tutur sebun tiobun. Selain itu pundaknya juga kena dua kali hantaman, untung tulangnya tidak retak, namun menjadi bengkak juga, apakah dapat kergerak dengan leluasa? Katanya Seng Chin pula. Sebelum sebun tiobu menjawab, dengan suara para Loh HOU berkata, tidak apa-apa, Tecu masih sanggup bertahan. Seng Su Siok, jangan khawatir, bikin susah padamu, Loh Heng, kata Seng Chin dengan tersenyum. Dengan barang apa engkau menyalakan api di sana Loh HOU menyeringai sehingga kelihatan taringnya, katanya, selalu ku bawa dua biji liuh hangtan, granat. Pada saat kejar-mengejar, aku menjadi gemas dan nekat, kedua bijah nanas itu ku lemparkan ke sebuah gedung yang berdekatan dan seketika terjadilah ledakan dan kebakaran hebat. Hah, tentu saja musuh menjadi keburakan dan mengira kemasukan pasukan musuh, ujar Seng Chin. Eh, apakah orang-orang Bu Seng Pei yang tertawan itu sudah kau bebaskan tiba-tiba sebuun tiobu ingat pada salah satu tugas Seng Chin itu. Sambil menghela nafas menyasal Seng Chin mengheleng, katanya, belum, tempat tahanan mereka belum ku temukan. Selagi hendak ku cari lebih lanjut, tahu-tahu aku kepergok beberapa musuh tangguh dan terjadi pertarungan sengit, tentunya Seng Heng berhasil menjatuhkan mereka ajar sebuun tiobu. Kalau tidak, masakah dapat bicara lagi dengan kalian di sini jawab Seng Chin dengan tertawa. Siapakah lawan Seng Heng tanya sebuun tiobu? Ada Seng Heng, orang ke-6 dari Tiang Hang Pei dan orang ke-7nya yang bersama Nidei lalu seorang lagi mengaku bernama Mobian Chuchung Hu. Semuanya ku binasakan, bagus, kata sebuun tiobu. Biasanya Tiang Hang Pei sok memandang rendah pihak lain, setelah dua di antara mereka mati terbunuh baru mereka tahu di kolong langit ini masih banyak orang kosen. Keparat Seng Hu itu pun pernah kebentrok dengan ku dahulu, tapi sebegitu jauh kami belum pernah bertemu lagi, dan sekarang telah ku tumpas seorang lawanmu yang tangguh, kira bagaimana kau akan berterima kasih padaku demikian Seng Chin berseloroh. Baik, bagaimana kalau hadiah tiga cewek cantik jawab sebuun tiobu dengan memicinkan sebelah mata? Buset seru Seng Won dengan suara tertahan. Kau tahu, selamanya aku tidak gemar urusan perempuan, jangan kau jebloskan diriku, eh, ya, bicara tentang cewek, aku menjadi teringat kepada putri kesayangan Ti Chiang Bun dari Busiang Pei itu. Bagaimana, sudah kau temukan tanya sebuun tiobu? Ya, memang sudah berhasilku bawa keluar, sudah kau bawa keluar? Di mana orangnya? Memangnya kau sembunyikan anak darah itu memang sudah tergila kepada Hang Gioktek, mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ingin kembali lagi kepada ayahnya, sialan. Kenapa ada anak perempuan yang tidak tahu malu begitu sia-sia tiobu yang berusaha mati-matian, tak taunya anak darah itu lebih suka terjerumus ke dalam lumpur. Sungguh muka ayahnya telah tercoreng-moreng, itulah cinta, cinta memang buta titik. Tapi biarlah kita serahkan kepada kebijaksanaan Ti Chiang Bun sendiri, ku kira beliau akan membereskan urusan rumah tangganya dengan baik, orang luar tidak pantas ikut campur, mereka lantas terdiam semua, suasana di gudang yang cukup luas itu menjadi hening, sampai suara langkah penjaga yang mondar-mandir di luar juga bisa terdengar. Akhirnya sebun tiobu menjadi tidak sabar, ia tanya leteng, le laute, kira-kira waktu apa sekarang ini agaknya leteng memang seorang ahli menghitung cuaca, ia menengada sejenak, lalu mengendus-endus dengan hidungnya yang pesek, kemudian menjawab, sendah hampir terang tanah, sebun tangkeh. Pada saat itulah, seperti menjawab pertanyaan sebun tiobu tadi, terdengarlah suara gemuruh dua kali, suara ledakan yang mengguncangkan di kejauhan dari arah Toa Hotin sana. Leteng tertegun sejenak, tapi lantas bersorak tertahan, serunya, itulah suara ledakan liat yang tan kita. Siang Susiok, pasukan kita sudah mulai menggempur kemari, Siang Chin mengangguk, tapi dia memberi tanda agar jangan bersuara keras. Menyusu lantas terdengar pula suara gemuruh yang lebih keras, debu pasir gudang sama rontok karena guncangan ledakan itu. Mencorong sinar mati sebun tiobu, katanya girang, hah, bu Siang Pei benar-benar mulai menggempur Toa Hotin pada pagi hari ini. Hebat, sungguh hebat, perbawa mereka ini sanggup bertempur dengan pasukan resmi bentuk apapun. Dan sekarang, apalagi yang kita tunggu di sini sabar dulu, sebun tangkeh, ucap Siang Chin dengan tenang dan tersenyum. Segera kita juga akan bergerak sebentar bila pasukan bu Siang Pei sudah menyerbu masuk Toa Hotin, hendaklah engkau pergi ke sana untuk menuntun mereka menggempur Jiahu melalui sebelah timur, yaitu melalui titik hutan tempat kita menyusup kemari itu, sebun tiobu mengiakan dan siap untuk berangkat. Dan leheng tinggal saja di sini bersamaku, kita akan mengawasi gerak-gerik musuh, bila mana melihat mereka menggiring keluar tawanan orang-orang kalian, dengan gerak-gerak kita akan menerjang untuk menyelamatkan mereka dan membuat musuh kelabahkan. Cuma tindakan kita ini sangat besar risikonya, mungkin harus mempertaruhkan nyawa, maka leheng hendaknya hati-hati, leheng membusungkan dada dan menjawab, Jangan khawatir, Siang Su Siok, pasti akan kulakukan tugasku dengan sekuat tenaga dan takkan memalukan bu Siang Pei dan kehormatan Siang Su Siok. Bagus, kata Siang Chin, lalu dipandangnya pula lo haou yang terluka itu, katanya, leheng terluka, sebaiknya tetap istirahat saja di sini, setelah semuanya sudah beres akan ku jemput kau, tidak? Siang Su Siok, setelah lo haou dengan rasa penasaran, aku tidak mau mengeram di sini. Sedikit luka ini tiada artinya bagiku, aku masih sanggup, harap Siang Su Siok mengizinkan aku ikut serta titik. Siang Chin menatapnya dengan tajam, lalu berkata pula dengan ramah, Loh heng, semangat perjuanganmu sungguh sangat mengharukan aku, tapi engkau terluka. Aku diserahi tugas oleh Bu Siang Pei memimpin kalian ke sini, maka aku harus menjaga keselamatanmu. Ketahuilah, hidup manusia tidak melulu untuk bertempur di medan tempur saja, tapi masih banyak pekerjaan lain yang lebih berarti. Kesetiaan dan keberanian seseorang tidak melulu ditandai dengan cucuran darah. Pertempuran yang akan datang, sekalipun kau tidak ikut serta, bagiku, bagi Bu Siang Pei, kau tetap sudah memenuhi kewajiban dan tidak perlu merasa malu atau menyesal. Tentunya Loh heng dapat memahami maksudku. Tapi titik tapi, aku masih sanggup, Siang Su Siok. Aku tidak mau mengeram di sini, aku ingin ikut Siang Su Siok. Titik dalam pada itu, suara gemuruh ledakan bertambah kerap dan keras, gudang ini pun terasa berguncang dengan gelisah Loh HOU dan leteng memandang Siang Chin. Sebun Tiobu juga tidak dapat memberi saran. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Siang Chin berkata, baiklah, kau ikut, tapi harus hati-hati dan menurut petunjuk, Loh HOU kegirangan dan mengucapkan terima kasih. Hayalah kita berangkat, seru sebun Tiobu dengan suara tertahan. Kita menerobos keluar melalui jendela, harus hati-hati, kata Siang Chin, berbareng ia terus tarik Loh HOU dan dilempar keluar melalui lubang jendela itu, menyusul Siang Chin sendiri juga menerobos keluar. Di bawah jendela gudang saat itu ada dua penjaga berseragam kulit, mereka mendengak terkejut ketika mendengar sesuatu suara. Tapi sebelum mereka sempat bertindak apa-apa, Siang Chin sudah menubruk tiba, kedua tangannya menabas ke kanan dan ke kiri, kontan leher kedua orang itu patah dan terguling. Pada saat itu barulah sebun Tiobu dan Leteng menyusul tiba. Leteng mengangsurkan Toya Loh HOU yang belum sempat dibawa tadi. Sementara itu di jurusan Toa Hotin tampak terang-benderang, api berkobar menjulang tinggi ke langit disertai suara gemuruh. Waktu Siang Chin memandang sekeliling Ji-HOU, suasana tetap sunyi dan tiada setitik cahaya pun, bahkan lampu yang menempel di dinding benteng sana juga dipadamkan, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Siang Chin dapat merasakan suasana yang tegang ini, jelas musuh di Ji-HOU telah siap siaga dan sedang menantikan datangnya badai serangan. Sekarang juga aku akan menyelundup keluar, Siang Heng, kata sebun Tiobu. Nanti dulu, kata Siang Chin. Tunggu isyarat serbuan bus yang pih titik. Mereka berempas sama berjongkok di kaki tembok budang dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Lama sebun Tiobu menjadi tidak sabar, katanya dengan suara tertahan, mengapa belum ada tanda, entah bagaimana perkembangan di luar sana? Sungguh tidak enak hanya menunggu saja di sini, jangan gelisah, tangkeh, ujar Siang Chin sambil menepuk bahu kawan ini. Sebentar lagi pasti ada kabar, bila sudah begitu, mungkin tiada waktu lagi bagimu untuk istirahat seperti sekarang ini, hi, dengar, coba dengarkan mendadak leteng menegas. Mereka lantas pasang kuping, terdengar suara tutut bunyi trompet kulit keong bergema di kejauhan sana, suaranya mengharukan, tapi juga membangkitkan semangat. Di tengah suara tutut itu terseling pula suara ledakan keras yang tiada hentinya dan suara gemuruh lari beribu pasukan berkuda. Itulah pasukan bus yang pih dari padang rumput. Menyusul dengan bergemanya suara tutut tadi, serempak berpuluh jalur berapi menjulang tinggi ke langit dan suara gemuruh pasukan besar pun menuju ke arah Jiihou sini. Leteng dan Lohau sangat bersemangat, keduanya berjingkrak girang dan siap menyambut kedatangan pasukan bus yang pih itu. Dengan tenang Siang Chin lantas berkata, Tangkeh, sekarang bolehlah kita mulai bergerak, tanpa ayah lagi sebun tiobu memberi salam terus melayang pergi dan menghilang dalam kegelapan. Dan selanjutnya adalah tugas kita untuk beraksi, kata Siang Chin pula. Dengan menggenggam toyanya Lohau siap untuk bertindak, serunya, Siang Susiok, kami tidak gentar, lebih dulu Siang Chin mengawasi sekeliling sana lalu berkata, kita akan merunduk melalui gunung-gunungan sana dan sembunyi dulu, hati-hati supaya jejak kita tidak ketahuan musuh. Setelah memberi pesan, segera Siang Chin mendahului melayang ke sana. Gunungan itu kira-kira berjarak lima puluhan langkah dari undakan batu di pintu gerbang Kim Bintian. Setiba di samping gunungan itu, Siang Chin memberi tanda agar kedua kawannya mendekam ke bawah lah sendiri lantas mengintai kebalik gunungan ini. Benar juga, di antara lekukan gunungan ini, ada lubang gua dan kelihatan wajah manusia yang sedang mengintip keluar dengan gelisah. Jelas di dalam gunung-gunungan ini ada jalan tembus di bawah tanah. Sementara itu ufuk timur sudah mulai kelihatan larikan putih, fajar sudah menyingsing, cuma gumpalan awan tampak tebal memenuhi langit, suasana menjadi remang-remang, angin pun meniup kencang agaknya akan turun salju pula. Setelah berpikir, Siang Chin mengambil keputusan akan menyerempet bahaya sekali lagi. Ia coba memeriksa dengan cermat, akhirnya dapat diketemukan jalan masuk ke gunungan itu. Jalan masuk itu terdiri dari sepotong batu yang dapat diangkat, di bawah gunungan itu, kini ada seorang sedang menggeser batu penutup itu dan menongolkan kepalanya untuk menghirup hawa segar. Secepat kilat Siang Chin menubruk maju dan mencengkeram kuduk orang itu, menyusul leher orang itu dipencet pula dengan tangan lain. Hanya sekejap saja, orang itu tak dapat lagi menghirup hawa segar untuk selamanya. Sambil mengangkat mayat orang itu, Siang Chin terus menerobos ke dalam gunungan. Jalan lorong di bawah sangat sempit dan cekak, cuma beberapa meter panjangnya. Pada ujung lorong sana ada ruangan bulat kecil dan cukup dibuat. Tempat istirahat beberapa orang, dari ruangan bulat ini masih ada lorong sempit lain yang menembus ke tempat lain. Mungkin disinilah tempat pengintaian dan terdapat alat tanda bahaya yang segera dapat dibunyikan bila mana pengintai disini melihat sesuatu yang tidak beres. Siang Chin membanting mayat itu ke tanah hingga menimbulkan suara gedemuk. Maka terdengarlah seorang mengomel dari lorong sana, Ong Mo Acu, keparat kau, orang lagi ngantuk, kau genggu dengan suara keras begitu, memangnya kau terlalu iseng dan minta mampus sekilas pandang. Siang Chin dapat melihat ada tujuh lorong yang menembus keruangan bulat, kecuali sebuah lorong yang dilaluinya barusan, keenam lorong lain masing-masing ada seorang sedang berbaring dengan kedua kaki selonjur ke jurusan sini. Dengan gerakan cepat dan cekatan, dalam sekejap saja Siang Chin sudah berhasil menyarat keluar dua orang di antaranya dan dihabisi. Keempat orang lainnya mendengar sesuatu yang tidak beres, tapi sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, Siang Chin berhasil menutup hiatul mereka dari angin pukulan jarak jauh. Tanpa bersuara keempat orang itu roboh terkulai di tempat masing-masing, semuanya tertutup hiatul lumpuh dan bisunya. Dengan bengi selalu Siang Chin berkata, Nah kawan, keenam temanmu sudah menyusul kakek moyangnya di akhirat, tertinggal kau sendiri yang hidup perbah lah kau di situ dan akan kutanyai kau, bila kau mau bekerja sama dengan baik, jiwamu akan kuampuni, kalau tidak, kawan-kawanmu adalah contohnya, baru sekarang orang-orang yang tertutup itu menyadari apa yang terjadi, diam-diam mereka pun bersyukur jiwa mereka belum lagi melayang. Karena mereka masing-masing rebah di lorong sendiri, lorong batu sempit, hakikatnya mereka tidak dapat melihat teman di sebelahnya, apalagi hendak saling memberi syarat, maka mereka sama-sama mengira cuma tinggal dirinya sendiri yang hidup, selebihnya sudah terbunuh, keempat orang itu sama-sama merasa beruntung bagi dirinya sendiri. Demi menyelamatkan nyawa sendiri, andaikan mengaku apa yang diketahuinya juga takkan ketahuan. Begitulah, dalam waktu singkat Siang Chin telah memanggil masuk leteng dan lohaou. Setiba di ruangan bulat itu, Siang Chin menyuruh mereka masing-masing bertiarap di salah satu lorong yang kosong itu. Habis itu Siang Chin menyeret keluar salah seorang yang telah tertutup tadi, lebih dulu ia gambar muka orang dua-tiga kali hingga metu orang itu berkunang-kunang dan kepala puling tujuh keliling. Hiyatsu yang tertutup tadi pun serentak terbuka. Dengan darah mengucur keluar dari ujung mulut dan muka bengkak, cepat orang itu berlutut di depan Siang Chin dan memohon ampun. Pasukan bu Siang Pei sudah menyerbu ke Toa Hotin, kau tahu tidak kejadian ini tanya Siang Chin dengan kering. Orang berseragam kulit itu menyembah berulang, jawabnya dengan gemetar, tahu, tahu, sebelum Toa Hotin digempur, berulang pimpinan sudah mendapat laporan yang tidak menguntungkan, maka sejak kemarin Ji Ho sudah dijadikan pertahanan terakhir dan siap menghadapi datangnya musuh titik. Tanda petik. Bagaimana keadaan di Toa Hotin sana? Ceritakan menurut apa yang diketahui oleh mu bentak Siang Chin. Dengan tergagap orang itu menjawab, pihak bu Siang Pei sedang menggempur Toa Hotin dengan senjata api, kota itu sudah menjadi lautan api, menurut ketik menurut teman yang bertugas kurir garis depan, katanya pasukan berkuda bu Siang Pei telah membanjir ke dalam kota dan pertahanan di Toa Hotin telah mulai runtuh dan sukar dipertahankan lagi. Konon senjata api, pihak bu Siang Pei sangat lihai dan keji, ada yang berbentuk bola, sekali dilemparkan lantas meledak dan mengobarkan api, mereka juga menggunakan iabah beracun, menurut laporan terakhir, katanya barisan pelopor bu Siang Pei sudah menyerbu masuk Toa Hotin, beberapa garis pertahanan kami di Toa Hotin telah dihancurkan oleh senjata api musuh titik. Tanda petik.